Baru-baru ini kita dikagetkan dengan pengakuan Jimbo yang menawarkan menjual 250 juta data DPT atau daftar pemilih tetap yang konon diambil dari server KPU. Berdasarkan penelusuran narasi Newsroom, data tersebut terbukti akurat dan update sesuai dengan data pribadi masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih meliputi nama lengkap, nomor KTPKK, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Konon data ini ditawarkan dengan harga 1,2 miliar, harga yang cukup murah untuk ukuran data penting seperti ini. Bahkan data ini lengkap dengan nomor dan lokasi TPS. Lalu Jimbo ini juga berani promosi dengan memberikan sampel 500 ribu data DPT gratis. Ketua Lembaga Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research, Pratama Persada, mengatakan timnya telah mencoba mengetes data sampel yang diberikan Jimbo ini secara random melalui website CheckDPT. Pertama menjelaskan bahwa data yang dikeluarkan oleh website CheckDPT sesuai dengan data sampel yang dibagikan oleh Peritas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih itu terdaftar. Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM Anissa N. Hayati menilai kebocoran data ini bisa menimbulkan penyalahgunaan data seperti disinformasi dan berpotensi digunakan untuk kampanye politik secara personal. Ada kasus pencatutan data pernah terjadi pada 2022 lalu saat Bawaslu menemukan 494 NIK yang dicatut oleh salah satu partai politik ke dalam sistem informasi Partai Politik atau SIPOL untuk memenuhi persyaratan pendaftaran. Pertama menjelaskan bahwa kemungkinan hacker berhasil membobol situs KPU sebagai admin yang memperoleh akses masuk dari domain sidalih.kpu.go.id. Pakar telekomunikasi Ruby Alamsyah kepada Kompas TV menyatakan, setelah diverifikasi sampel yang 500 ribu data gratis itu, sekitar 398 ribuan data DPT Kabupaten Siak di Riau dan 101 ribu data Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sudah random cek datanya cocok dengan data DPT di KPU, maka kita meyakini memang sudah terjadi kebocoran data. Direktur Tindak Pidana Cyber atau Dirti Pit Cyber Baris Krim Polri, Brigjen Polisi Adi Vivid A. Bakhtiar, mengatakan pihaknya juga menemukan memang ada dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id. Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Loli Suhenti, mengatakan, Bawaslu sedang meneliti apakah terdapat dugaan pelanggaran Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maupun pelanggaran Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pakar Keamanan Cyber memperingatkan, jika peritas benar-benar membobol sebagai admin, maka hal ini bisa sangat berbahaya bagi proses pemilu, karena dengan berperan sebagai admin, peritas dapat mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara. Lebih lanjut, Pratama berkata, bahwa tentunya hal ini akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional. Lebih lanjut, menurut Ruby Alamsyah, penyalahgunaan data ini untuk pemilu misalkan. Jika ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka data ini bisa digunakan. Misalkan, di suatu daerah, ada 100 orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Maka, dapat digunakan hak suaranya misalkan dengan dibuat KTP palsu dengan data-data ini. Penyalahgunaan non-pemilu juga besar. Karena nomor KTP dan NIK kita bocor, dengan dua data ini bisa disalahgunakan, seperti membuat akun atas nama kita, bisa pinjol, atau pinjaman online atas nama kita. Karena data-datanya lengkap. Kian menurut Ruby Alamsyah. Jika kita tilik, penawaran data 204 juta data DPT oleh Jimbo ini diunggah di situs bridgeforum.ais garing userstrip datar Jimbo. Menurut Aulia Postiera, mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang juga praktisi Computer Hacking and Forensic Investigator, mengatakan bahwa bridgeforum adalah dark web, yaitu pasar gelap atau black market, yang sering dipergunakan untuk menawarkan barang ilegal, semasuk data-data hasil hacking atau peritasan. Kalau dilihat dari top level domain atau TLD-nya, situs bridgeforum memiliki kode .is, maka itu adalah kode lokasi di Iceland atau Islandia. Namun itu adalah situs tempat Jimbo menawarkan jual-beli data. Belum tentu pelakunya benar-benar berasal dari situ. Harus dilacak IP address-nya. Namun konon Jimbo ini cukup lihai. Setiap 6 detik sekali, Jimbo ini mengacak IP address-nya. Diduga Jimbo ini menggunakan IP address palsu, menggunakan aplikasi VPN dan IP Generator. Bisa jadi peritasnya justru dari dalam negeri. Dulu ada Putra Aji Adhari dan Rio, pelajar SMP yang ditangkap akibat meretas situs NASA dan KPU. Namun anehnya, menurut Novel Baswedan, harga ini terlalu murah untuk data berharga seperti itu. Jika dijualnya murah, jangan-jangan motifnya bukan ekonomi. Motifnya bisa jadi politik. Tapi ada jawaban dari Kominfo bahwa dijamin tidak ada motif politik. Namun Novel Baswedan mempertanyakan dari mana Kominfo bisa memastikan tak ada motif politik. Menurut KPU tidak bisa dihindari. Banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut, karena memang Undang-Undang Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan soft copy DP kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu. Kata ketua KPU Hasi Imasyari, seperti dikutip dari kompas.com. Artinya, data pribadi pemilih ini memang dimiliki oleh Partai Peserta Pemilu. Mungkin tidak terfikirkan bahwa bocornya data DPT ini adalah sesuatu yang gawat. Apapun bisa terjadi, kemungkinan yang terburuk. Misalkan, pada hari H pencoblosan, tiba-tiba pembobol ini berulah. Website KPU di-hack dan tiba-tiba menampilkan gambar sosok anonimus atau menampilkan hal lain yang intinya menunjukkan pada publik bahwa server KPU telah diambil alih. Maka tiba-tiba pesta demokrasi menjadi buyar. Publik menjadi terperangah dan seketika hilang kepercayaan. Publik menjadi bimbang apakah Pemilu dapat diselenggarakan dengan jurdil. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu memuat adanya frasa gangguan lainnya yaitu pada Pasal 431 Ayat 1 dan Pasal 432 Ayat 1. Pasal tersebut mengatur apabila terjadi kasus gangguan di luar kategori kerusuhan. Selain gangguan keamanan, selain bencana alam, yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu. Maka dimungkinkan dilakukan penundaan Pemilu atau dilakukan Pemilu Susulan. Anggota Komisi 1DPR RI, Sukamta dari fraksi PKS, kami tidak ingin hasil perhitungan proses Pemilu itu dipengaruhi oleh hacker. Saya ingatkan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja KPU dan Pemilu. Tentu, kita tidak ingin hal itu terjadi. Selain hasil pemilu menjadi tidak kredibel, isu kebocoran data berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa. Sebab itu, sebutnya, investigasi yang tegas sekaligus komprehensif harus digelar. Kita masih ingat, pada Pemilu 2019, server KPU sempat down dan penghitungan suara tertunda sehingga timbul isu adanya settingan dalam proses penghitungan suara. Juga terdapat isu ada hacker dari Tiongkok dan Rusia. Maka saat itu, pihak KPU menjelaskan bahwa situng atau sistem informasi penghitungan suara hanyalah alat bantu. hasil pemilu akhir dilakukan berdasarkan rapat Pleno Berjenyang dari mulai di kantor Kekcamatan. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, tentang pemilu tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan hasil pemilu ditentukan berdasarkan penghitungan elektronik. Namun menurut pengamat keamanan siber dari vaksin.com Alphonse Tanujaya, mengatakan, server KPU tidak mungkin diatur oleh peretas untuk memenangkan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Karena server situs atau website KPU terpisah dengan server situng atau server untuk penghitungan suara pemilu. Semua server KPU ada di dalam negeri. Kabar yang menyatakan, ada server yang di luar negeri telah dibantah oleh KPU. Pelaporan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS di seluruh Indonesia di-upload dalam bentuk foto formulir C1, sehingga tidak dapat dimanipulasi. Kecuali jika ada yang menukar atau diganti versi lain. Pada pemilu 2024 ini, akan digunakan aplikasi Sirekap. Hasil penghitungan suara di TPS yang dituangkan dalam formulir C1 Plano bisa difoto dan dikirim langsung ke data center KPU melalui aplikasi Sirekap. Setelah melalui verifikasi, maka data itu kemudian bisa langsung tayang dan bisa diunduh. Melalui aplikasi ini pula, foto tersebut dikirim ke saksi dan pengawas. Dengan cara ini, dapat menutup peluang terjadinya manipulasi data dan kecurangan. Selanjutnya, input data dari foto formulir C1 ke dalam database server KPU dilakukan dalam keadaan offline atau tidak terhubung dengan internet, sehingga tidak mungkin diretas. Selain itu, sebelum formulir C1 diunggah, ada beberapa proses validasi yang juga dilakukan oleh KPU Sekar offline. Peluang kecurangan masih bisa terjadi jika foto yang diupload pada aplikasi Sirekap adalah formulir C1 yang telah diganti atau diubah. Demikian pula, peluang kecurangan mungkin terjadi pada pemilih tambahan dan pemilih khusus, terutama di daerah yang kekurangan saksi dan pengawas. Menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Tim KPU dan Gugus Tugas BSSN Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkom Info sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan periatasan ini. KP SHU telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh peretas, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH. Sementara ini, KPU telah menonaktifkan semua akun-akun pengguna SIDALIH sebagai upaya penanganan peretasan tersebut. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Samuel A. Pangerapan menyatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data dan informasi untuk penanganan dugaan kebocoran data KPU. Kominfo menghimbau seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PSE, baik lingkup publik maupun privat, untuk meningkatkan keandalan sistem keamanan cyber dan perlindungan data pribadi dalam setiap sistem elektronik yang mereka miliki, sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian himbawan Samuel. Selain perhitungan cepat, ada juga perhitungan manual. Apabila terjadi kendala pada sistem server CPU pusat, maka pemilu masih bisa tetap berlangsung karena terutama mengandalkan rekapitulasi manual, di mana data TP-IIS diinput dan direkap terlebih dahulu di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, lalu dikirim ke KPU Kabupaten Kota, baru dikirim ke KPU Provinsi. Rekapnya secara manual. Data diinput ke komputer-komputer dalam keadaan offline, tidak terhubung ke internet. Maka celah yang mungkin terjadi lebih pada human error, misalkan kesalahan input oleh petugas karena kecapean atau kurang teliti. Justru kita harus lebih memperhatikan celah kecurangan manual. Misalkan, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga terdapat sisa surat suara yang belum dipakai, maka surat suara sisa ini bisa dipakai oleh pihak tertentu yang hendak mencurangi pemilu. Demikian pula formulir C1 yang hendak dibawa ke KPU wilayah dapat dicegat dan ditukar di tengah jalan, terutama untuk kabupaten yang luas dan kota-kotanya tersebar berjauhan. Maka peranan saksi partai dan saksi independen oleh masyarakat untuk mengirim foto formulir C1 yang berisi hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS kepada masing-masing partai atau lembaga pengawas independen dapat menjadi alternatif pengontrol dan pencegah terjadinya kecurangan. Apapun pembobolan oleh hacker dan upaya kecurangan pada data elektronik hanya dapat dipatahkan dengan bukti data manual. Foto formulir C, satu hasil penghitungan suara di TPS, adalah cara yang ampuh untuk menangkal kecurangan. Terlebih upload foto form C1 di Bermuda. Dengan aplikasi Sirecap, hacker hanya bisa memanipulasi quick count atau penghitungan cepat. Namun tidak bisa memanipulasi penghitungan manual, maka sebaiknya quick count itu ditiadakan saja. Karena khawatirnya, jika hasil penghitungan manual berbeda jauh dengan quick count, sementara masyarakat sudah terlanjur mempercayai hasil quick count, sebagai kebenaran, bisa timbul konflik dan gejolak. Jika terjadi perbedaan antara foto C1 yang diunggah di aplikasi Sirecap dengan C1 fisik, maka menurut KPU, yang menjadi patokan adalah yang fisik. Tapi bagaimana jika form C1-nya ditukar atau diubah di tengah jalan? Demikian pula surat suara berikut, kotak suaranya bisa ditukar. Namun bukti foto formulir C1 yang asli, paling awal adalah bukti untuk mencegah upaya ditukar di tengah jalan. Masalahnya pemilu 2024 kali ini, total ada 820 ribu lebih TPS. Seberapa mampu partai-partai memiliki saksi di semua TPS? Di sini, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk TPS yang tak tersedia saksi. Walaupun sudah ada aplikasi Sirecap, di mana ketua TPS mengunggah foto C1 ke aplikasi Sirecap, namun masyarakat harus tetap ikut memfoto C1 plano hasil perhitungan di TPS sebagai cadangan mengantisipasi ditukarnya atau diubahnya surat suara berikut kotak suara selama pengiriman. Masyarakat yang mendokumentasikan hasil penghitungan pemungutan suara di TPS masing-masing, dapat mengunggah foto formulir C1 plano ke bawah slu atau ke aplikasi-aplikasi seperti jagasuaramu.id, aplikasi warga jaga suara, dan aplikasi jaga suara 2024. Sebagai data pembanding dalam mengawal dan memperjuangkan hasil pemilu yang bersih, jujur dan transparan, aplikasi tersebut disediakan oleh lembaga independen dan dapat didownload melalui Play Store. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.